Sebenarnya kalau Nabi Muhammad dilahirkan ketika kondisi kemasyiatan, kejahilian itu berada pada puncaknya. Raja Fir'aun juga, Namrud juga, itu dikalahkan, betul-betul sama Allah dihancurkan ketika puncak. Kemungkarannya itu sudah kelimaks, dan lain sebagainya. Saya kalau melihat ke arah sana, sebenarnya saya setuju dengan Nadine Makarim, dengan kekonyolannya, dengan kebodohannya, dengan menang semua rezim ini. Saya setuju, silakan mungkar-mungkarlah biar cepat tenggelam gitu loh rezim ini. Kamu mau legal, kamu mau usahkan zina, kamu mau apa, bilang dulu kamu keluarkan permen, sah meniduri ibumu. Terserah, biar cepat hancur gitu loh. Udah muak, udah capek. Mungkin hanya dengan cara itu Allah segera turunkan eksekusi alamnya gitu loh. Karena udah gak ada rumus, ganti presiden. Gak siapa, coba sebut satu nama, siapa? Gak ada. Nah kecuali Gus Nur ya. Kalau saya jadi presiden, haram saya makan enak selama ada rakyat yang kelaparan. Itu, rumusnya sederhana. Nah jadi, dari satu kacamata itu, sebenarnya saya, ada gak, wah eh Nadine, Nadine Makarim ya. Ada gak yang lebih beja dari ini? Kalau ada, ayo keluarkan. Biar cepat mati kamu gitu loh. Biar cepat binasa kamu gitu loh. Itu kalau dari satu kacamata yang tadi itu ya. Tapi sekarang kita bicara dari sisi hukum agama, hukum syariat. Maka kita harus tetap menentang itu. Jadi gini teman-teman, kalau saya rikas, di dalam Al-Quran, di dalam hadis kan sudah banyak itu. Bahwa kita, jangan kan si nama dekati saja, gak boleh. Nah tapi sama Mendikbud ini kan sekarang, yang penting suka sama suka, itu gak menegar hukum. Silahkan, hukum positif yang dipakai. Jadi kalau, maaf ya, maaf Naudzubillah mindalik. Kalau seandainya istrimu berzina, suka sama suka, dan anda tidak melaporkan ke polisi, maka gak ada hukumnya. Bebas. Itu hukum positif, itu hukum dunia memang seperti itu. Sekarang anda mau pakai hukum itu. Saya tantang Nadine Makarim, kamu mau pakai hukum itu? Ya bukan saya sih Mudah-mudahan istrimu disini orang Dan kamu gak usah laporkan gitu Nah tapi yang kita Kita harus melawan ini saudaraku Bahwa apa yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini Ini bisa merusak moral Merusak masa depan negara Bangsa agama dan anak cucu kita semua Jadi singkat cerita begini saja Wahai Nadine Makarim Dan saya gak kaget kalau Menteri Agama Ya aku akhirnya juga setuju Gak kaget karena mereka satu kolam Gak kaget Wahai Nadine Makarim Ini kan live ini Semoga ada nonton Daripada Anda sibuk Membuat permen-permen Yang sifatnya kontraversial Seperti ini Perbaiki nasib Guru Sukwan Sejahterakan Guru Honorer Ya Menteri Agama Buat makmur sejahtera itu Guru-guru madrasa itu Ya berantas ribanya Melunaskan semua hutang-hutang guru honorer itu Kaya-rayakan mereka Itu jauh lebih baik Daripada ngurusi ini Apa ini Saya gak berdoa buruk Tapi Saya kok jadi Oh jangan-jangan nanti akan di eksekusi oleh alam Diaudit oleh alam Jangan-jangan anak-anaknya nanti ini yang berzinah nanti ini Jangan anak-anaknya nanti ini yang berzinah nanti ini Jangan-jangan anak-anakmu yang akan dizinahi orang nanti Dan kamu gak akan bisa bantah Karena ini senjata akan makan dirimu sendiri Gimana Kira-kira kalau anakmu berhubungan badan Atau mungkin bertatap muka Bersentuhan tangan Bahkan sampai berhubungan badan Suka sama suka Tanpa ikatan pernikahan Gimana Ayo ngomong empat mata di kamar Gak usah ada kamera Berani gak kamu jawab Gak apa-apa Kalau anakku suka sama suka Silahkan Wallahi berani gak kamu Semuanya yang live Ini live semua ya Hey Nadine Di kamar sendirian Ngobrol sama istrimu Mama Istriku Seandainya anak kita itu berzinah Suka sama suka Menurutmu bagaimana Coba tanya sama istrimu Tanya sama mertuamu Tanya sama orang tuamu Dan kalau gula bercermin Tanya sama dirimu sendiri Saya yakin kamu punya iman Cuman kamu lagi Kekin yang ngenakan Wah haram barang kalian Kamu mungkin terjebak oleh lingkaran setan ini Heran saya Rezim ini dari dulu memang begini pak Dari blunder satu ke blunder yang lain Dari kebohongan satu ke kebohongan yang lain Hanya itu isinya Hutang satu belum lunas Nampah hutang yang lain Hanya itu isinya Makanya berhenti Kan saya masih heran ini Kadang di media masih ada yang ngomong Pak Jokowi Pecat menteri itu Pecat menteri itu Gimana bisa Pak Jokowi Satu paket sama dia Ya kan Tadi ada medsos itu Pak Luhut Pak Luhut menjelekkan Apa Pak Luhut menjelekkan Jokowi Tadi saya baca itu di medsos Paham gak maksud saya Bukan menteri yang diganti pak Semua Rezimnya Sistemnya Paham tidak saudaraku Karena itu sudah satu Satu resonansi pak Satu ketaran Gak mungkin Nanti ada yang Yang berkomentar gini Kok apa-apa nyalakan presidennya Kok apa-apa nyalakan Jokowi Ayam mati nyalakan Jokowi Katakan di bahasanya Kalau ayam mati Saya gak nyalakan Jokowi pak Mana ada ayam mati nyalakan Jokowi Gak pernah saya Ya kan Tapi kalau ada menteri Yang membuat kebijakan Yang merusak akhlak Membuat perpecahan Itu pasti salah Sistematisnya itu Rezimnya Jadi berhenti Jangan nyuruh pak Jokowi Pecat menteri Nadiem Pecat menak Jangan Pak Jokowi mundur Itu yang benar Kalau pak Jokowi mundur Pak Jokowi selesai Hilang itu menteri-menteri Biadab gitu Selesai Mau ganti menteri pendidikan Berapa kali Mau ganti menak Berapa kali Selama rezimnya Seperti ini Sama Wallahi sama Tagbir Takbir Kayaknya cukup ya Waktunya dibagi-bagi ya Jadi intinya pak Nadiem ini Intinya kan Kalau zina itu Asal suka sama suka Intinya boleh Gimana Setuju gak Kalau anakmu berzina Anak perempuanmu berzina Asal suka sama suka Itu boleh Itu intinya Bahasa awamnya Demi Allah Saya menentang Wallahi saya menentang Saya gak setuju Dan saya ulang Sebagai penutup Satu menit terakhir Daripada Ngurusi Moral-moral Seperti ini Lebih-lebih Sejahterakan Nasib-nasib Guru honorer Dan itu bidangmu Kamu diangkat Jadi menteri Untuk mesejahterakan Guru honorer Bukan mengurusi Zina-zina Seperti ini Ada gak ini Guru honorer Disini Guru sukuan Guru agama Ada gak Rumah masih ngontrak Gaji 300 sebulan 100 sebulan Itu urusi Barakallah Ya Allah Cepat lengsarkan Ya Allah Cepat hancurkan Ya Allah Cepat binasakan Ya Allah Aku berdoa Karena ketulusan Bukan karena benci Bukan karena dendam Justru karena sayangnya Aku sama NKRI ini Karena sayangnya Aku sama anak cucuku Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.